hai guys welcome to my channel sebelum kita lanjut ke videonya tolong like and subscribe ya guys sudah oke thanks halo guys selamat datang kembali di channel saya elektro ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara menampilkan fps saat kita bermain game ya nah itu banyak sekali yang request di komentar di video-video saya kemarin tuh ya bang bagaimana cara menampilkan fpsnya bagaimana itu bisa keluar fpsnya ya nah di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya ya nah disini saya memakai aplikasi gltool nah yang perlu diingat ya ini aplikasi ini membutuhkan akses root jadi HP kalian harus wajib root nah kalau untuk menampilkan fps tanpa root itu ada sih aplikasinya cuman itu berbayar ya cuman trial satu hari atau berapa ya enggak enggak nyampe satu hari kemarin tuh saya nyoba ya cuman enggak worth it lah untuk cuman nampil fps kita harus membayarkan cuman untuk menampilkan kecuali kita tukang review HP mungkin masuk ya cuman kalau untuk kita apa ya enggak penting-penting amat sih enggak worth it banget ya beli aplikasi kayak itu nah langsung aja karena tutorial ini saya buat singkat padat berisi ya langsung aja caranya kita buka gltoolnya nah disini saya enggak memberikan tutorial cara menginstallnya ya kalau kalian bingung nanti bisa request di komen nanti saya buatkan tutorial untuk menginstallnya nah disini saya kasih settingan untuk menampilkan fpsnya aja oke yang pertama kita buka kemudian kita cari apa yang mau kita tampilkan contoh pubg mobile ya kita harus cari pubg mobile ppp pubg mobile nah kita aktifkan yang paling atas ini enable custom setting for this app oke langsung aja kebawah terus sampai ke fps counter nih ya nah disini untuk mengaktifkan yaitu kita pilih on screen ya dan di ini fps update delay ini untuk merefresh apa fpsnya itu ya untuk perpindahan disini saya memakai standarnya aja 250 milisekund nah untuk fps location ini ke tempat beradanya fps itu ya disini saya memakai top rig yaitu di atas kanan ya di pojok kanan atas nah kalau kalian tuh bisa bebas lah bisa di atas kiri di bawah kiri atau di bawah kanan nah kalau sudah sudah seperti ini kita tinggal buka aja pubg mobile nya itu sudah ada fpsnya ya kalau kita sudah setting seperti tadi itu tinggal kita buka aplikasi yang sudah kita inginkan ya sebentar nih masih loading Oh iya disitu sudah menampilkan 30 fps ya karena tadi saya main saya setting di hack nah sekian video tutorial kali ini semoga info ini bermanfaat seperti biasa jangan lupa di-like di-share dan di-subscribe channel cahelektro dan jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan info-info notifikasi penting dari channel cahelektro ya guys oke saya rasa cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati